Loncarnya TKP, siap, 86. Jadi Jakarta tuh kalau sore memang harus selalu lintasnya padat, karena ini memang jam-jamnya orang pulang kantor. Dan dengan kepadatan arus ini memang memancing pengendara lain untuk saling berebut, pengen cepat gitu. Nah akhirnya mereka banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Di antaranya adalah pelanggaran mengelawan arus lalu lintas. Dan ini sangat berbahaya dan semakin membuat macet arus lalu lintas. Selamat sore pak. Mohon maaf mengganggu nih. Kenapa pak melawan arus pak? Info dari customer pak. Boleh saya lihat si mas TNK-nya? Kenapa lalu bisa lawan arus? Saya info dari customer, katanya lewat sini. Nah ini kan jelas di suatu arus. Iya, saya salah pak. Oke, karena bapak salah jadi kami tilang pak ya, karena pelanggaran arus berbahaya. Ya memang setelah kami periksa surat-suratnya lengkap si MSTNK. Namun karena mereka jelas melanggar arus, begitu kami tilang. Saya minta slip birunya ya pak. Oh iya boleh. Bapak tahu bedanya slip merah atau slip biru? Tahu. Kalau slip biru bapak, diperikannya denda maksimal pelanggaran bapak ya? Kan langsung ke bank, infonya langsung ke bank. Iya langsung ke bank. Nah memang bapak bayarnya di bank, tapi nanti adenanya denda maksimal. Oh tidak? Hmm, saya pikir si pelanggaran ini tahu maksud dari diberikannya belanggo biru itu untuk apa. Ternyata memang si pelanggaran ini belum paham. Bedanya bapak. Bapak kan misalnya pelanggarannya ini pelanggaran pelanggar rambu. Itu nanti kita lihat denda maksimalnya misalnya 500 ribu. Jadi nanti yang kita centang di sini 500 ribu bapak bayar di bank. Kalau di pengadilan, yang menentukan adalah hakim dan itu bisa di bawah denda maksimal. Nah bapak, jadi slip biru apa slip merah? Gimana baiknya? Setelah saya jelaskan kepada pelanggar tersebut, akhirnya pelanggar itu memilih belanggo yang merah. Pada saat saya sedang melakukan pengaturan di daerah sekitar, ternyata kami masih mendapatkan satu buah pelanggar. Ini kenapa? Pinggirin aja pak. Ibu dari mana ini? Dari sana, kalau ke sini. Di mana ada langsung jok ke kanan, boleh? Jadi kita langsung ke kanan-kanan gak? Ibu tadi jalur yang mana? Sana kan, ujung kan? Terus tiba-tiba kemana? Ini jalurnya pas lagi nih. Boleh gak? Kalau misalnya langsung terhantung sama mobil gimana? Kan tinggal lihat. Tinggal lihat, tinggal jatuh aja. Ayo. Ini juga gak diingetin. Jangan-jangan yang di belakangnya lagi bilang lewat situ aja. Gak buka, saya bilang gini. Bapak, kalau misalnya belok ke sana itu boleh pak? Boleh. Bapak mana? Kita sama yang sebelah. Kan kita kan mau ke sini. Sama yang sebelah kita loh. Ya ngapain nyamain sama orang sebelah? Kalau orang sebelahnya ikut kecelakaan, ikut kecelakaan juga gitu. Bisa belok gak pak? Dari sini kita langsung. Boleh bu, katanya gitu. Ya kita langsung belok. Makanya kita dari situ, kita langsung belok. Kira-kira ibu udah tahu gak itu bakalan salah kalau nanya? Iya, mereka tahu kan. Kalau udah nanya, berarti ibu itu kan? Benar, kan kita nanya dulu. Makanya aku takut salah, aku nanya. Ibu ini tetap kekeh, tidak mau disalahkan. Ini kenapa? Tidak berang sama orang. Masih ada di sini. Mana? Udah lama? Baru? Berapa hari? Ya ada seminggu lah. Seminggu? Ya, bisa ya gak ada. Ya, elok agak. Ini ganti ini loh mbak. Mana di sambung? Masih sambung. Kok bisa ditabrak orang? Banyak ngebut atau gimana? Tiba-tiba ditabrak. Marah gak? Yang panggil waktu itu anak saya. Jadi bukan ibunya? Bukan saya. Ini segera ya bu ya? Dipasang-dipasang. Kita tanda tangan dulu aja ibu. Itu mau nelfonin siapa? Temannya sendiri pun berusaha untuk menghubungi mungkin temannya ataupun keluarganya. Saya juga kurang mengerti. Mau nanyain apa? Ini ada kita polisinya di sini. Tanyain sama kita. Ngapain nanya nelfon? Bener. Mau minta uangnya? Hah? Uangnya kan tanggal 13. Kira-kira berapa? Ini kita gak bisa nentuin. Karena itu dari pengadilannya. Enggak, biasanya. Bukan berapa? Oh, kita kira-kira gak bisa. Dari pengadilannya, dari hakimnya yang nentuin berapa. Kalau ibu mau bayar denda maksimal, ya sekarang. 500 ribu berarti. Kebanyakan juga dari masyarakat Indonesia ini, rambu-rambu itu tidak dilihatnya. Mungkin dianggapnya hanya hiasan saja. Hati-hati ya bu. Kailmennya dipasang kliknya. Pada saat saya sedang melakukan pengaturan di daerah sekitar, saya dihampiri oleh seorang remaja, dan anak ini menanyakan sebuah alamat. Di sini saya bersama rekan yang lain, berusaha menunjukkan alamat di mana yang dimaksud dari anak ini. Terima kasih, Desi. Eh, ya lah. Daripada nanti telat, udah telat, nyasar lagi. Pak! Walaupun kami tidak bisa mengantarkan langsung ke tempat yang dimasuk anak ini, tetapi kami berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!